bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di Auto Borneo channel karena hari ini kita ada garapan untuk mobil Toyota Vios ya Vios tahun 2000 berapa ini ya mungkin 2005 ke atas kali ya cuman ini bukan Vios yang ekstaksi ya Bro Nah jadi untuk keluhan Vios ini mesinnya mengalami panas ya indikator panas nyala dan setelah dicek ternyata itu air radiatornya kosong ya tadi ya terus kita hidupkan mesin kita tambahin ternyata radiatornya mengalami kebocoran kebocoran pada celah-celah upper tank atau lower tanknya nih Bro jadi kita nih mau rencana mau bongkar radiator dulu dan untuk pembongkaran radiator untuk Toyota Vios itu sedikit agak ribet ya Bro tidak seperti mobil Avanza jadi harus bongkar bagian sini dulu nih jadi bumper kita lepas untuk bongkar bumper ya lumayan mudah lah daripada yang lainnya jadi tadi apa namanya bumper udah kita bongkar nih ini mau kita bongkar nanti bro baut 2 sini ya jadi ini harus melepas bumper tadi Bro sebenarnya mungkin bisa tanpa lepas bumper ya jadi untuk melepas baut ini tapi agak sedikit ribet daripada kita ribet ribet mending cari yang mudah aja Bro nah ini mau kita lepas jadi bisa dilihat nih Bro nah bocornya ada di bagian atas ini nih kalau kita isi air dan hidupkan mesin nanti akan kelihatan bocornya ya dan di bagian bawah ya bagian bawah ini jadi satu sama kondensor AC jadi makanya kita bongkar biar enggak patah-patah nanti ya kalau kita paksain tanpa bongkar bumper jadi lebih mudah lah kita bongkar lewat depan sini bro oke kita simak aja kita lihat nanti bagaimana kondisi radiatornya yang mana yang bocor tadi udah kita kita hidupin ya kita coba hidupin tapi tidak sempet tervideo jadi pada saat hidup itu airnya mengalir di bagian bawah yang bisa dilihat bro nah karena itu udah kita isi air sampai penuh tadi ya ini airnya pasti kering lagi nih bro ini mesin udah saya matikan kering mungkin ada sekitar tiga 3 ember kecil dia sekitar 3 liter nah 3 liter lumayan banyak ya bro padahal isi radiator ini paling sekitar enggak nyampe 5 liter juga bro jadi sempat kering kering banget tadi ya dan untungnya akhirnya untuk mesin kayaknya masih aman enggak ada sempat apa namanya nyampu rolinya ya karena most untuk mobilnya enggak dipaksain jalan kemarin customernya telpon jadi pada saat dia menghidupkan AC katanya lampu indikator di dashboard itu yang untuk temperatur itu menyala merah katanya jadi dia nggak berani menghidupkan AC lagi tapi tadi dipaksa jalan sedikitnya dari rumah karena tidak terlalu jauh tapi kayaknya mudah-mudahan masih aman ya untuk mesinnya ya sudah sempat overheating Oke jadi kita mau lanjut untuk pembongkaran radiatornya Oke jadi support radiator bagian atas sudah kita lepas nah bawah filter terudara harus dilepas juga ya karena untuk melepas soket dari extra pen atau motor pen ini sedikit agak susah kelindung dari box filter jadi kita lepas ini sebenarnya udah lepas cuman soketnya belum lepas jadi ini kita mau pisahin antara kondensor dengan radiator ya Nah bisa dilihat ya kondisi radiatornya yang pasti atas bawah harus kita bongkar ini ya kita bawa nanti ke tukang servis radiator Oke kita lanjut Oke bro untuk radiator udah turun ya Nah jadi kita tadi ngelepas ini nih bro jadi ngelepas semuanya ya ini tadi ya yang kita bongkar ya jadi memang agak sulit daripada mobil sejenis Apanse ya kalau tukang sama gampang kalau ini harus bongkar bagian depan sini bro jadi radiatornya agak tersembunyi ya Oke nanti kita lanjut untuk pemasangan Oke lur jadi kita udah bawa servis ke tukang radiator dan ternyata kita tadi belum lihat belum apa belum kita cek juga ya Nah ternyata disini terjadi keretakan atau pecah ya pada upper tanknya bro bisa dilihat ya pantas aja akhirnya udah tidak ada lagi udah kosong jadi jadi yang bermasalah upper tank atau koper bagian atas radiatornya jadi mau nggak mau harus kita ganti ya bro ini kalau dilem juga enggak bakalan tahan lama enggak bakalan kuat Nah jadi kita putuskan untuk ganti lagi dan untuk harganya ini di tempat kita lagi daerah kita di calcel yaitu banjarmasin sekitar 500 ribu lebih ya sama ongkos pasangnya bro jadi lumayan juga nih karena bahannya plastik ini ya bukan apa bukan tembaga bro karena mobil-mobil sekarang udah rata-rata plastik semua ya Nah jadi kita ganti untuk upper tanknya bro jadi bisa dilihat ya ini terjadi keretakan kita nggak tahu juga asal mulanya terjadi keretakan ini kenapa ya yang pasti ini tidak ada bekas benturan atau bekas insiden untuk mobilnya ini ini bro semua pilar-pilarnya ini aman aja ya ada yang penyok-penyok jadi radiatornya yang pecah nih bagian atas Oke nanti kita pasang lagi ya untuk radiatornya Oke Bro untuk radiator sudah selesai sudah selesai dikerjakan ya jadi tinggal kita pasang nih bro jadi upper tank tadi udah kita ganti untuk power tanknya masih aman jadi kita service sekalian untuk radiatornya itu dia tinggal kita pasangin Oke Bro untuk radiator udah kita pasang ya radiatornya kita pasang kita sambil nunggu lemnya kering dulu kita isi air radiatornya lalu kita tes hidupkan mesinnya nanti ya jadi itu dulu informasi dari kita semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua tentunya para pecinta otomotif dan semoga kalian berada dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe like dan komennya nah ditunggu video update-an terbaru dari auto bernio di video berikutnya ya semoga kalian tidak bosan untuk menonton video yang kita hadirkan untuk kawan-kawan semua oke ya terima kasih eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati